Pendekar tanpa bayangan jilid 12.34, Ibu menghadapi bantok kuih B.O. Mereka kini memasuki taman yang luas itu melalui pintu pagar yang mengelilingi taman. Baru saja mendorong pintu pagar terbuka, terdengar bersyuntnya enam batang anak panah beracun yang meluncur dari depan menyerang mereka. Akan tetapi dua orang pendekar muda yang memiliki ginkeng tingkat tinggi itu dengan mudah dapat menghindarkan diri dari serangan itu dengan loncatan ke atas sehingga enam batang anak panah itu meluncur di bawah kaki mereka. Dengan tabah mereka melangkah maju perlahan-lahan, menggunakan cabang pohon untuk menguji tanah tertutup rumput yang akan mereka injak. Chun Giok tetap berjalan di depan dan dia memegang sebatang cabang pohon di tangan kiri yang dia pergunakan untuk menguji tanah yang akan diinjaknya, sedangkan tangan kanan memegang Kim Kong Kiam, siap untuk dipergunakan apabila ada bahaya mengancam. Cheng Cheng melangkah di belakangnya, menginjak bekas telapak kaki pemuda yang melangkah di depannya. Gadis ini memang tidak pernah menggunakan senjata, akan tetapi sehelai ranting pohon biasa kalau berada di tangannya tidak kalah ampuh dibandingkan dengan senjata baja yang tajam. Beberapa kali ada senjata rahasia menyerang mereka. Biarpun mereka sudah berhati-hati dan tidak menginjak jebakan, namun dua kali ada golok-golok muncul dari tanah membabat ke arah kaki mereka. Keduanya kembali meloncat ke atas terhindar dari sabetan golok-golok itu. Ada pula secara tiba-tiba belasan batang anak panah menyambar dari atas pohon. Chun Giok memutar Kim Kong Kiam yang sinarnya membentuk payung merontokkan semua anak panah yang menyerang dari atas. Ketika mereka hampir berhasil keluar dari kebon yang penuh pohon itu, tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis dan dari jauh tampak ratusan ekor ular merayap dari semua jurusan menuju tempat mereka berdiri. Chun Giok sudah siap mengamuk dengan pedangnya. Akan tetapi Cheng Cheng segera berseru. Giok ke, cepat bantu mengumpulkan bahan bakar di sekeliling kita. Mereka segera dengan cepat mengumpulkan daun dan kayu kering, ditumpuk di sekeliling mereka. Lalu Cheng Cheng mengeluarkan alat pembuat api dan membakar kayu dan daun-daun kering itu sehingga sekeliling mereka terlindung oleh api. Begitu dekat dengan api, ular-ular itu lari ketakutan menjauhi api. Akan tetapi tiba-tiba dari atas pohon melayang belasan ekor ular hijau. Cheng Cheng menangkis dengan tongkatnya, demikian pula Chun Giok menggunakan pedangnya sehingga belasan ekor ular hijau itu terlempar ke dalam api dan mati terbakar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, melewati api dan masing-masing memegang sebuah ranting kayu yang ujungnya dibakar sehingga tidak ada ular berani mendekati mereka. Mereka kini dapat melewati pekarangan dan begitu tiba di depan gedung pertama perkampungan itu, tiba-tiba bermunculan 20 orang anak buah pulau ular. Mereka segera mengepung Cheng Cheng dan Chun Giok. Dua orang muda itu memperhatikan. Keadaan 20 orang itu memang aneh karena mereka mengenakan pakaian seragam yang bergaris-garis seperti kulit ular. Dan mereka mengepung sambil berlari mengelilingi Chun Giok dan Cheng Cheng, sambil mengeluarkan bunyi mendesis-desis seperti ular. Mereka membawa sebuah tongkat pendek yang ujungnya diberi besi runcing seperti taring ular. Ketika mereka berlari mengelilingi dua orang muda itu, Chun Giok dan Cheng Cheng mencium bau amis dan maklum bahwa mereka itu adalah anak buah pulau ular yang biasa membawa dan menggunakan racun ular. Mungkin senjata mereka itu mengandung racun yang amat berbahayanya. Melihat Chun Giok sudah siap dengan pedangnya yang mengeluarkan sinar keemasan, Cheng Cheng merasa khawatir kalau-kalau pemuda itu sampai membunuh atau melukai orang. Bisa gagal niat mereka mencari obat kalau sampai terlibat permusuhan dengan para penghuni pulau ular. Giok ke, jangan lukai atau bunuh mereka, katanya lirih dan ia pun mengambil sepotong ranting lagi sehingga kedua tangannya masing-masing memegang sebatang ranting. Mendengar ucapan gadis itu, Chun Giok mengerti dan dia pun mengambil sepotong ranting dengan tangan kirinya namun tetap memegang Kim Kong Kiam di tangan kanannya. Pedang itu dia perlukan untuk menangkis senjata para pengeroyok itu. Kembalilah kalian sebelum terlambat seorang di antara mereka yang masih mengelilingi, kini dengan berjalan, berkata dengan lantang. Kami tidak mau pergi sebelum bertemu dengan Tochu, majikan pulau, bantok kuibu. Kami ingin menghadap beliau untuk membicarakan urusan penting, kata Cheng Cheng dengan lembut. Tidak bisa. Untuk menemui beliau kalian harus lebih dulu melewati kami bentak pimpinan seragu pasukan ular itu. Kalau begitu, kami akan berusaha melewati kalian kata Cheng Cheng dan ia memberikan sebutir pel kepada Chun Giok dan mereka berdua menelan sebutir pel merah. Mendengar jawaban Cheng Cheng, 20 orang itu mengeluarkan desis yang lebih nyaring, bahkan dari mulut mereka keluar ruap dan bau amis semakin menyengat hidung dua orang muda itu. Kini mulailah mereka menyerang dari empat jurusan. Akan tetapi, ternyata gerakan ilmu silat mereka itu masih terlalu rendah bagi Chun Giok dan Cheng Cheng. Biarpun mereka mengeluarkan hawa beracun, akan tetapi setelah menelan pel merah, semua hawa beracun itu tidak mempengaruhi mereka. Serangan mereka itu dapat ditangkis oleh Cheng Cheng dan Chun Giok. Bahkan pedang Kim Kong Kiam dalam beberapa gebrakan saja telah mematahkan banyak senjata para pengeroyok. Kini Chun Giok dan Cheng Cheng menggerakan ranting, menotok bertubi-tubi dan satu demi satu para pengeroyok itu roboh terkulai lemas. Akhirnya, 20 orang itu telah roboh semua, walaupun sama sekali tidak terluka, namun sebelum pengaruh totokan itu memudar, mereka sama sekali tidak mampu bangkit. Sehingga dengan mudahnya Chun Giok dan Cheng Cheng melanjutkan langkah mereka menghampiri gedung yang berada paling depan di kampung itu dan gedung ini merupakah gedung latihan ilmu silat dari para anak buah pulau ular. Chun Giok dan Cheng Cheng berniat untuk menanyakan di mana mereka dapat bertemu dengan bantok kuibu. Tiba-tiba pintu depan gedung latihan itu terbuka lebar dan ada angin kuat menyambar dari dalam, lalu tampak tubuh seorang wanita yang langsing berwajah cantik melayang keluar dan berdiri di depan mereka. Chun Giok dan Cheng Cheng meliat bahwa wajah yang cantik itu terganggu oleh sebuah bekas luka, codet, memanjang di pipinya sebelah kiri. Usia wanita itu sukar diduga karena tubuhnya masih padat, wajahnya masih cantik walaupun terganggu codet. Tampak masih muda, paling banyak 30 tahun usianya. Memang, wanita itu adalah bantok kuibu, biang hantu selaksa racun, yang biarpun usianya sudah sekitar 45 tahun namun masih tampak muda. Cheng Cheng segera mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan, diikuti oleh Chun Giok. Cheng Cheng pernah mendapat kegambaran dari susoknya tentang bantok kuibu, maka ia dapat menduga dengan siapa ia berhadapan. Mohon maaf atas kelancangan kami yang muda. Kalau kami tidak salah lihat, lociampu adalah bantok kuibu, benarkah kata Cheng Cheng dengan sikap sopan dan kata-katanya juga lembut. Bantok kuibu memandang mereka dengan penuh perhatian, lalu ia berkata, Kalian orang-orang muda datang tanpa diundang dan merobohkan anak buah pulau ular. Hayo cepat pulihkan mereka. Melihat wanita itu menudingkan telunjuknya yang berkuku panjang ke arah 20 orang yang masih menggelep tak tak mampu bergerak itu, Cheng Cheng memberi isyarat kepada Chun Giok dan mereka berdua lalu menghampiri para anak buah pulau ular dan membuka totokan mereka. 20 orang itu bangkit dan mereka segera menyingkir setelah mendapat isyarat dari bantok kuibu. Setelah membebaskan totokan, Chun Giok dan Cheng Cheng lalu menghampiri lagi bantok kuibu. Siapakah kalian dan apa keperluan kalian datang ke pulau ini? Chun Giok menyerahkan semua pembicaraan kepada Cheng Cheng yang dia percaya lebih mampu untuk berbicara dengan wanita yang tampaknya berwatak keras dan aneh itu. Lo Chiampua, saya bernama Li U Cheng, murid keponakan Susiok Im Biang Yoksian, di Hoa San. Adapun sahabat ini adalah Pou Chun Giok. Kami berdua berani memasuki pulau ini karena kami mohon menghadap Lo Chiampua bantok kuibu sehubungan dengan kematian Susiok Im Biang Yoksian dan terlukanya Lo Chiampua Goat Liang Sanjin Ketua Hoa San Pai. Mulut yang bentuknya indah itu tersenyum sinis. Hem, kalian datang untuk membalas dendam? Bagus, kalian tidak salah datang ke sini. Akulah yang menyuruh melukai Goat Liang Sanjin dan membunuh Im Biang Yoksian. Aku yang bertanggung jawab dan kalian boleh membalas dendam kepadaku. Lo Chiampua, kami bukanlah orang-orang muda yang hanya menuruti emosi belaka. Segala akibat tentu ada sebabnya dan semua perbuatan tentu ada alasannya. Kami datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai tamu yang mohon kebijaksanaan Lo Chiampua, yaitu memberi penjelasan mengapa Susiok Im Biang Yoksian dibunuh dan mengapa pula ketua Hoa San Pai dilukai. Kami mohon penjelasan dan obat penawar bagi Lo Chiampua Goat Liang Sanjin yang menderita luka parah karena pukulan Hek Tok Tong Simdang. Bantok Kui Bo mengerutkan alis dan memandang Ceng-Ceng dengan penuh selidik. Gadis muda, kalau engkau murid keponakan Im Biang Yoksian, lalu siapakah gurumu? Guru saya adalah ayah saya sendiri, yaitu Liu Bok Eng yang tinggal di Nanking. Hem, kalian dua orang muda sudah lancang melanggar larangan memasuki pulau kami tanpa izin, maka kami tidak dapat menerima kalian sebagai tamu-tamu yang patut dipertimbangkan permintaannya. Sekarang begini saja. Melihat kalian ternyata tidak membunuh seorang pun dari anak buah kami, kami memberi kesempatan. Kalau kalian mampu bertahan melawan aku sampai 30 jurus, maka kalian akan kuterima sebagai tamu dan kita boleh membicarakan keperluan kalian. Akan tetapi kalau kalian tidak mampu bertahan sampai 30 jurus dan masih hidup, kalian boleh pergi dari sini. Kalau sampai kalian tewas, jangan salahkan aku. Kalau kalian tidak berani melawanku, cepat pergi dari sini sebelum pikiranku berubah. Cheng Cheng berkata dengan lembut. Sebagai nyonya rumah, Liu Ciampuo berhak menentukan peraturan di sini dan sebagai seorang tamu, saya harus menaatinya. Saya akan berusaha untuk mampu bertahan selama 30 jurus, Liu Ciampuo. Mendengar ini, Chun Giok juga berkata, saya juga siap bertahan melawan Liu Ciampuo sampai 30 jurus. Bantok Kui Bo tersenyum dan berkata, bagus, mari masuk ke gedung latihan ini. Wanita yang menjadi majikan pulau ular itu memasuki pintu gedung, diikuti oleh Chun Giok dan Cheng Cheng. Dua orang muda itu kagum melihat betapa gedung itu merupakan tempat berlatih silat yang luas. Di sudut terdapat rak senjata dengan belasan macam senjata dan di dekat dinding terdapat bangku berderet. Ruangan latihan itu luas sekali, cukup luas untuk dipakai bertanding keroyokan puluhan orang. Bantok Kui Bo melangkah ke tengah ruangan yang lantainya kokoh dan berkata, siapa dari kalian yang hendak maju lebih dulu? Saya akan mencoba bertahan selama 30 jurus, Liu Ciampuo kata Cheng Cheng yang segera menghampiri wanita cantik yang mempunyai codet di pipi sebelah kiri itu. Hem, engkau boleh menggunakan senjata, kata Bantok Kui Bo kepada Cheng Cheng yang berdiri di depannya tanpa memegang senjata karena renting yang dipegangnya sudah ia lepaskan ketika memasuki ruangan itu. Tugas saya mengobati, bukan menyakiti orang, Liu Ciampuo, maka saya tidak pernah menggunakan senjata. Bantok Kui Bo mengerutkan alisnya. Sebagai seorang Datuk Kengow yang berilmu tinggi, tentu saja ia merasa diremahkan kalau lawannya, seorang gadis muda belia, menghadapinya dengan tangan kosong. Hem, aku pun bertangan kosong, akan tetapi engkau patut mengetahui bahwa setiap jari tanganku merupakan senjata yang ampuh dan dapat merenggut nyawa. Engkau masih berani melawan aku selama 30 jurus. Liu Ciampuo, saya seorang bodoh dan saya sudah mendengar akan kelihayan Liu Ciampuo menggunakan segala macam racun. Saya tidak berani melawan Liu Ciampuo dan saya maju ini hanya untuk memenuhi permintaan Liu Ciampuo. Demi tugas yang saya bawa dari Hoa San Pai, demi mengetahui sebab kematian Susyok Ing yang yoksian dan kesembuhan Liu Ciampuo Goatli yang sanjin, saya rela andai kata sampai terpukul mati oleh Liu Ciampuo. Karena sikap dan ucapan ceng-ceng amat lembut dan sopan, maka hati bantokku ibo yang kaku agak mencair dan ia sudah mengambil keputusan untuk tidak berlaku kejam terhadap gadis itu. Baiklah, nah, waspadalah dan sambut seranganku ini katanya dan cepat sekali tangan kirinya menyambar dari samping ke arah kepala ceng-ceng. Serangan ini disusul dengan cepat sekali dengan cengkeraman tangan kanannya ke arah lambung gadis itu. Akan tetapi majikan pulau ular ini terkejut bukan main ketika tubuh gadis di depannya itu berkelebat dan serangan kedua tangannya itu hanya mengenai tempat kosong. Ia menjadi penasaran dan menyusulkan serangan kedua dengan lebih dasyat. Akan tetapi kembali ceng-ceng yang memiliki ginkeng istimewa itu sudah dapat menghindarkan diri dengan cepat sekali sehingga yang tampak hanya bayangan berkelebat dan serangan itu pun luput. Sementara itu, sejak jurus pertama Chun Giok sudah menghitung dengan suara lantang. Jurus 1. Jurus 2. Jurus 3. Demikian selanjutnya. Bantokku ibo diam-diam merasa kaget bukan main. Kini ia tidak ragu lagi. Gadis itu memang memiliki ginkeng yang amat hebat. Biarpun ia sudah menyerang dengan pengerahan tenaga dan secara bertubi-tubi, sambung-menyambung, tetap saja tak pernah tangannya dapat menyentuh gadis itu. Makin dipercepat gerakannya menyerang, semakin cepat pula gadis itu mengelak sehingga kini hanya tampak bayangan putih berkelebatan ke sana-sini, akan tetapi selalu serangan Bantokku ibo tidak mengenai sasaran. Memang tidak sia-sia saja Cheng Cheng mendapat julukan Bek Eng Sian Li, Dewi Bayangan Putih, karena kecepatan gerakannya memang luar biasa. Chun Giok menghitung terus. Jurus 29. Jurus 30. Pada saat itu, melihat bahwa ia tidak mampu mengalahkan gadis itu dalam 30 jurus, Bantokku ibo yang merasa penasaran mengirim pukulan yang dasyat sekali menggunakan tenaga Xin Kang yang mengandung racun. Cheng Cheng maklum akan datangnya bahaya dalam serangan jurus terakhir itu. Ia berkelebat, akan tetapi tetap saja masih terpengaruh oleh angin pukulan lawan sehingga ketika ia turun ke atas lantai, ia sempat terhuyung. Cepat ia menghirut napas panjang untuk melindungi dirinya, kemudian ia mengangkat kedua tangan depan dada sambil berkata lembut. Kepandayan Lo Chiam Pua sungguh amat hebat. Saya mengaku kalah. Bantokku ibo mengangguk-angguk. Bagus, masih begini muda engkau memiliki gin keng yang amat tinggi tingkatnya. Engkau cukup pantas untuk ku terima sebagai tamu. Engkau tunggu dan duduklah di bangku itu. Terima kasih, Lo Chiam Pua, kata Cheng Cheng dan ia segera mengambil tempat duduk di atas bangku yang berderet dekat dinding. Sekarang tiba giliranmu, orang muda. Ingin kulihat apakah engkau juga mampu bertahan selama 30 jurus. Karena engkau seorang laki-laki, aku akan bersikap lebih keras dan akan mengujimu dengan pedangku. Nah, engkau membawa pedang, cabutlah dan lawan aku selama 30 jurus. Ingat, dalam pertandingan ini mungkin engkau akan tewas dan kalau terjadi demikian, jangan menyesal karena engkau masih kuberi waktu untuk menyerah dan meninggalkan tempat ini. Chun Giok bukan seorang bodoh. Tadi ketika wanita itu menyerang Cheng Cheng, dia sudah melihat kelemahan-kelemahannya dan dia yakin bahwa dengan mengandalkan gin kangnya seperti yang tadi diperlihatkan Cheng Cheng, dia akan mampu mengatasi majikan pulau ular ini. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau menghadapi pedang wanita itu dengan tangan kosong karena hal ini akan merupakan penghinaan bagi bantok kuibu. Maka dia pun melangkah menghampiri bantok kuibu dan setelah berhadapan dia memberi hormat dan berkata, Baiklah, lociampuwa. Saya akan mencoba bertahan sampai 30 jurus menghadapi pedang lociampuwa. Bagus bantok kuibu berseru girang. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang datuk ilmu silat, maka tentu saja ia merasa gembira mendapatkan lawan tanding yang memadai. Ia mencabut pedangnya dan tampak sinar kehitaman berkelebat dan mendatangkan hawa mengerikan. Chun Giok maklum bahwa majikan pulau ular itu mempunyai sebatang pedang yang ampuh dan mengandung racun jahat. Nah, cabut pedangmu, orang muda. Chun Giok mencabut pedangnya dan ketika tampak sinar emas berkelebatan, bantok kuibu membelalakan matanya. Aih, bukankah itu Kim Kong Kiam? Dari mana engkau mendapatkan Kim Kong Kiam itu, orang muda? Chun Giok memandang penuh perhatian. Lociampuwa mengenal pedang ini. Tentu saja. Pedang ini adalah milik Sumatiangbun. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Maaf, lociampuwa. Memang benar pedang ini milik Mendiang Guruku, Sumatiangbun. Ah, kiranya Sumatiangbun mempunyai murid dan menurunkan ilmu dan pedangnya kepadamu. Bagus sekali, aku semakin tertarik dan ingin sekali mengujimu. Orang muda, siap dan sambut serangan pedangku. Bantok kuibu lalu menyerang dengan dasyat. Pedangnya menyerang bertubi-tubi susul menyusul sehingga pedang itu berubah menjadi sinar hitam yang mendesing-desing dan mengeluarkan bau manis bercampur amis yang membuat kepala menjadi pening. Baiknya Chun Giok sudah menelan pelmerah pemberian ceng-ceng sehingga dia tidak sampai mabok. 35. Kembali matahari bersinar bagi bantok Nyo Chu. Kini Chun Giok mulai membalas dan mereka berdua bertanding dengan serunya. Yang tampak hanya gulungan sinar hitam dan sinar emas yang saling melibat dan saling mendesak. Akan tetapi, setelah lewat belasan jurus, gulungan sinar hitam semakin mengecil dan majikan pulau ular itu terdesak hebat. Akan tetapi biarpun dia lebih hunggul, Chun Giok tidak mau terlalu mendesak sehingga pertandingan itu berjalan seimbang. Setelah lewat 30 jurus, bahkan hampir 40 jurus, tiba-tiba pedang hitam bertemu dengan pedang sinar emas. Trangguk. Keduanya melangkah ke belakang dan Chun Giok lalu memberi hormat sambil menyimpan pedangnya. Kiam Hoat, isatumu pedang, lociampu hebat, saya mengaku kalah. Hem, tidak percuma engkau menjadi murid Sumat Yang Bun dan mewarisi Kim Kong Kiam. Setelah kalian berdua mampu menandingi aku selama 30 jurus, kalian memang pantas menjadi tamuku. Mari kita bicara di rumahku. Wanita itu lalu melangkah keluar dari gedung latihan, diikuti oleh Chun Giok dan Cheng Cheng. Bantok Kui Bo mengajak mereka memasuki sebuah bangunan terbesar di pulau itu dan berada di tengah-tengah perkampungan. Ketika mereka memasuki gedung itu Cheng Cheng dan Chun Giok diang diam merasa kagum. Sungguh tak pernah mereka duga bahwa di pulau yang tampaknya liar itu terdapat sebuah gedung yang selain besar juga amat indah dan mewah. Perabot-perabotnya serba halus dan mahal, seperti sebuah istana saja. Orang-orang yang bertugas di rumah itu mengenakan pakaian dari sutra serba hitam dan mereka semua memberi hormat dengan membungkukan badan ketika Bantok Kui Bo lewat. Bantok Kui Bo mengajak mereka memasuki kamar tamu yang juga indah. Mereka duduk berhadapan terhalang meja yang bundar dan besar. Pelayan diatang menghindangkan anggur manis dan makanan ringan. Setelah semua pelayan meninggalkan ruangan, Bantok Kui Bo lalu berkata, Nah, sekarang bicaralah. Sebutkan lagi nama kalian dan apa keperluan kalian mencari aku. Chun Giok memandang kepada Cheng Cheng dan membiarkan gadis itu yang bicara. Lo Chiam Pua, saya bernama Liu Cheng dan dia ini bernama Pou Chun Giok. Seperti sudah saya ceritakan tadi, Mendiang Im Yang Yook Sian adalah Susiok, Paman Guru, saya dan Lo Chiam Pua Go Atli Yang Sanjin Ketua Hoa San Pai adalah sahabat baik kakek guru Pou Chun Giok. Kami berdua menemukan Susiok Im Yang Yook Sian terbunuh dan Lo Chiam Pua Go Atli Yang Sanjin terluka parah. Karena melihat bahwa yang membunuh Susiok dan melukai Ketua Hoa San Pai adalah ilmu pukulan Hek Tok Tong Sim Chiang, maka saya teringat akan cerita Susiok dahulu bahwa yang menguasai pukulan itu adalah Lo Chiam Pua sendiri. Oleh karena itu, kami berdua mengambil keputusan untuk menemui Lo Chiam Pua. Pertama, untuk bertanya mengapa Susiok Im Yang Yook Sian dibunuh dan Lo Chiam Pua Go Atli Yang Sanjin dilukai, dan kedua, kami mengharapkan budi kebaikan Lo Chiam Pua untuk memberi obat penawar kepada Ketua Hoa San Pai. Tidak ku sangkal, memang aku yang menyuruh seorang muridku untuk membunuh Go Atli Yang Sanjin. Muridku berhasil melukainya dan musuh besarku itu pasti akan mati. Akan tetapi muridku mendengar bahwa orang-orang Hoa San Pai hendak minta bantuan Im Yang Yook Sian untuk menyembuhkannya. Maka, terpaksa untuk mencegah penyembuhan itu, muridku lalu membunuh Im Yang Yook Sian. Pou Chun Giok yang sejak tadi diam saja kini bertanya dengan hati-hati dan sikap sopan. Lo Chiam Pua, saya yakin bahwa setiap perbuatan pasti ada alasan dan penyebabnya. Kalau boleh saya bertanya, mengapa Lo Chiam Pua menyuruh orang untuk membunuh Lo Chiam Pua Go Atli Yang Sanjin? Apa kesalahan Ketua Hoa San Pai itu? Setahu saya, beliau adalah seorang pendeta yang sudah berusia lanjut dan tidak pernah melakukan kejahatan. Huh, menilai watak orang tidak dapat hanya melihat keadaan lahiria saja. Semua orang memakai topeng dan selalu topeng yang baik. Mau tahu mengapa aku mendendam kepada Go Atli Yang Sanjin? Nih, lihat baik-baik wajahku. Bagaimana pendapatmu tentang wajahku? Chun Giok menjawab dengan hati-hati. Lo Chiam Pua, maafkan, menurut saya wajah Lo Chiam Pua baik dan cantik. Hem, semua laki-laki adalah perayu yang mengobral rayuan gombal kepada setiap wanita. Hei, engkau Liu Cheng, katakan, apa yang salah dengan wajahku? Cheng Cheng menjawab, Lo Chiam Pua memang berwajah cantik sekali dan tampak masih muda. Akan tetapi sayang, ada codet bekas luka di peti sebelah kiri. Nah, cacat pada mukaku ini adalah perbuatan Go Atli Yang Sanjin 25 tahun yang lalu. Aku menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk melatih seorang murid dan akhirnya aku berhasil menyuruh muridku membalas dendam. Nah, pertanyaanmu tentang mengapa aku suruhan membunuh Go Atli Yang Sanjin sudah ku jawab, juga mengapa muridku terpaksa membunuh Im Yang Yoxian. Sekarang permintaanmu yang kedua untuk mendapatkan obat penyembuh Go Atli Yang Sanjin. Huh, mana mungkin aku memberikannya? Kalau engkau hendak mengobatinya, carilah sendiri obatnya. Aku tidak sudi menolongnya. Chun Giok mengerutkan alisnya. Wanita itu memang susat, pikirnya. Kalau Go Atli Yang Sanjin sampai melukai pipinya, tentu wanita itu melakukan hal yang tidak baik. Sekarang, dengan kejinya ia membunuh Im Yang Yoxian dan membunuh pula Go Atli Yang Sanjin kalau ia tidak mau memberikan obat penawarnya. Dia sudah siap untuk menggunakan kekerasan memaksa bantok kui buah menyerahkan obat. Akan tetapi Cheng Cheng mendahuluinya. Lo Chiam Pua, melihat bekas luka di pipimu itu, jelas bahwa itu disebabkan goresan senjata tajam yang tidak mengandung racun. Saya pernah mempelajari kera mengobati luka seperti itu, dan saya merasa yakin bahwa codet bekas luka di pipimu itu akan dapat saya obati sampai sembuh. Wanita itu membelalakan matanya memandang tajam kepada Cheng Cheng. Benarkah? Benarkah engkau dapat mengobati codet di pipiku ini sampai pulih? Dapat hilang codetnya. Cheng Cheng mengangguk. Saya kira dapat, Lo Chiam Pua. Dulu pernah saya mengobati luka yang meninggalkan bekas seperti itu dan codet itu dapat hilang dalam waktu beberapa hari. Wajah bantok kui buah berseri gembira. Li U Cheng, aku berjanji. Kalau engkau dapat mengobati pipiku sehingga cacat ini hilang, aku pasti akan memberimu obat penawar yang dibutuhkan Go Atli Yang Sanjin. Baik, Lo Chiam Pua. Kini dengan amat ramah bantok kui buah lalu memerintahkan pelayan untuk menyiapkan dua buah kamar untuk Cung Giok dan Cheng Cheng, dan ia lalu menjamu pesta makan untuk dua orang tamunya itu. Kini bantok kui buah bersikap baik sekali, akan tetapi Cung Giok dan Cheng Cheng tetap saja bersikap waspada karena mereka berdua tahu bahwa wanita yang menjadi datuk sesat ini sama sekali tidak boleh dipercaya. Mulai hari itu Cheng Cheng memeriksa dan mengobati codet di pipi kiri bantok kui buah. Ia memang pernah beberapa kali mengobati bekas luka macam itu, maka ketika ia melihat codet di pipi bantok kui buah, ia merasa yakin akan mampu menyembuhkannya sehingga cacat itu tidak tampak lagi atau hampir-hampir tidak tampak dan dengan sedikit bedak maka pipi itu akan tampak licin dan halus kembali. Kalau saja yang menggores pipi itu pedang yang mengandung racun sehingga kulit pipi rusak terkena racun, akan amat sukarlah mengobatinya sampai pulih. Untuk menyelesaikan pengobatan itu, Cheng Cheng harus menggunakan waktu hampir satu bulan. Selama itu, ia dan Chun Giok mendapat perlakuan yang amat baik, dihormati dan dicukupi semua kebutuhan mereka, bahkan hampir setiap hari mereka menghadapi hidangan yang serba mewah dan lezat. Akhirnya pengobatan itu selesai. Setelah bantok kui buah yakin bahwa pipinya sudah normal kembali. Ia merasa sangat kelembira dan tarikan keras pada garis wajahnya kini menghilang, terganti wajah yang cerah menghadapi masa depan yang gemilang. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan Cheng Cheng dan Chun Giok tidak terjadi. Bantok kui buah sama sekali tidak mengganggu mereka dan ia pun memenuhi janjinya, menyerahkan obat penawar untuk Goat Liang Sanjin. Bukan hanya itu, ketika Chun Giok dan Cheng Cheng berpamit, bantok kui buah menemani mereka keluar dari pulau dan menggunakan perahu menyeberang ke daratan Muara Poh Dai. Wanita itu saking girangnya hendak menyusul muridnya dan ingin bertemu dengan bekas kekasihnya untuk minta maaf dan berbaik kembali. Setelah tiba di pantai daratan, mereka berpisah. Ketika Chun Giok dan Cheng Cheng sebelum berpisah mengucapkan terima kasih mereka, bantok kui buah tersenyum manis sekali. Setelah codetnya tidak tampak lagi, kecantikannya masih menonjol. Airh, akulah yang mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, Cheng Cheng. Engkau telah membuat matahari bersinar kembali dalam hidupku. Mulai sekarang, harap kalian berdua menjadi saksi, aku memakai lagi namaku, yaitu Gakli atau Daulu biasa dipanggil Lily dan aku tidak sulit lagi diberi julukan bantok kui buah, biang hantu selaksa racun. Karena aku memang ahli dalam pengetahuan tentang racun, aku masih menggunakan julukan bantok selaksa racun, akan tetapi bukan kui buah, biang hantu, lagi, melainkan bantok niocu, nona selaksa racun. Akan kami kabarkan kepada semua orang, karena engkau memang tidak pantas berjuluk kui buah, bantok niocu kata Cheng Cheng yang kini sudah akrab dengan wanita itu sehingga majikan pulau ular itu menyebut namanya dan nama Chun Giok begitu saja, sedangkan mereka berdua juga diminta menyebut julukannya yang mulai hari ini berubah dari kui buah menjadi niocu. Setelah mereka berpisah dari bantok niocu, Chun Giok dan Cheng Cheng melakukan perjalanan cepat menuju Hoa San untuk menyerahkan obat penawar racun yang diterima dari bantok niocu kepada ketua Hoa San Pai. Di dalam perjalanan ini, Chun Giok yang merasa semakin kagum dan juga heran terhadap sikap Cheng Cheng, bertanya. Cheng Moi, aku merasa heran sekali. Untuk mendapatkan obat bagi Goat Liang Sian Jin, engkau bersusah payah, menandingi bantok niocu, bahkan lalu mengobati codetnya sampai sembuh. Akan tetapi, mengapa engkau tidak mendendam kepada bantok niocu yang telah menyuruh muridnya membunuh Im Yang Yok Sian, susiokmu yang tidak berdosa itu? Padahal, paman gurumu itu juga gurumu karena engkau mempelajari ilmu pengobatan darinya. Cheng Cheng menghela nafas panjang sebelum menjawab. Begini, Giyoko, balas-membalas merupakan meter rantai sebab akibat yang mengikat manusia sebagai karma. Meter rantai itu tidak akan berhenti mengikat diri kita selama kita tidak berani untuk memutuskannya sendiri. Karena itulah aku tidak membalas dendam kematian susiok Im Yang Yok Sian. Aku tahu bahwa sikapku ini dimengerti dan disetujui oleh mendiang susiok karena pengertian ini pun kudapatkan dari dia. Coba jelaskan, Cheng Moi. Yang menjadi sebab pertama adalah perbuatan Goat Liang Sian Jin, yaitu dia membuat wajah gakli atau bantok niocu menjadi cacat. Sebab ini mengakibatkan ia menjadi sakit hati, mendendam dan melalui muridnya ia membalas dendam untuk membunuh Goat Liang Sian Jin. Susiok Im Yang Yok Sian terbunuh karena dia dikaitkan dengan karmanya, hendak dimintai tolong menyembuhkan Goat Liang Sian Jin yang terluka. Kalau aku sebagai murid keponakan membalaskan kematiannya, andai kata aku membunuh bantok niocu, berarti aku menambah panjang rantai karma berupa balas-membalas itu. Tentu akan ada orang yang akan mencariku dan membalaskan kematiannya. Kemudian, kalau aku terbunuh, mungkin akan ada orang lain yang membalaskan kematianku. Nah, rantai karma itu akan bersambung terus. Sebab menjadi akibat, dan akibat itu pun melahirkan sebab baru. Sebaliknya, kalau aku tidak membalaskan kematian Susiok, berhentilah rantai itu dan tidak ada ikatan lagi bagiku. Mengertikah engkau, Gyoko, mengapa aku tidak berniat membalaskan kematian Susiok? Tugasku adalah mengobati, menjaga kehidupan manusia, bukan membunuh. Cun Gyok menganggu kagum. Karena itukah maka engkau tidak membalaskan kematian paman gurumu, akan tetapi bersusah payah mencarikan obat untuk Goat Liang San Jin yang bukan apa-apamu. Tentu saja, Susiok Ing yang Yoksian telah tewas, aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mengobati atau menyembuhkannya. Akan tetapi lociam Pue Goat Liang San Jin masih dapat disembuhkan kalau bisa mendapatkan obatnya. Maka aku lalu mencari obatnya yang aku tahu pasti dimiliki bantok Nyocu. Dan untuk mendapatkan itu, engkau malah menyembuhkan bantok Nyocu yang telah membunuh Susiokmu, walaupun meminjam tangan muridnya. Gyoko, seandainya bantok Nyocu tidak mempunyai urusan dengan kematian Susiok atas terlukannya Ketua Hoa San Pai, seandainya aku tidak membutuhkan obat darinya, kalau ia minta tolong kepadaku untuk mengobati codeknya, pasti akan kupenuhi permintaannya. Chun Giok merasa kagum bukan main. Ah, Cheng Moi, mendengar ucapanmu itu, aku teringat akan ucapan kakek guruku bahwa dalam kehidupan ini, manusia harus selalu siap melakukan perbuatan yang baik dan selalu menolak keras untuk melakukan perbuatan jahat. Sukong, kakek guru, pernah berkata bahwa yang disebut perbuatan baik itu adalah perbuatan yang membahagiakan orang lain, sedangkan perbuatan jahat adalah perbuatan yang merusak kebahagiaan orang lain. Benar, Gyoko, namun ada sambungannya lagi. Perbuatan yang dianggap baik oleh pelakunya, bukanlah perbuatan baik lagi karena kalau si pelaku menganggap perbuatannya itu baik, pasti tersembunyi pamrih dalam batinnya. Pamrih itu dapat berupa duniawi seperti balas jasa, pujian agar diakui sebagai orang baik dan sebagainya, adapun pamrih rohani yang diharapkan adalah mendapatkan imbalan dari Tian, masuk sorga, dan sebagainya. Justru pamrih ini yang mengotori setiap perbuatan, karena pamrih ini berarti kesenangan untuk diri pribadi. Orang merampok untuk mendapatkan uang, membunuh karena dendam untuk mendapatkan kepuasan. Sebaliknya kalau menolong dengan pamrih mendapatkan balas jasa, bukankah itu sama saja dengan pamrih perbuatan jahat? Wah, aku menjadi bingung, Cheng Moi. Bukankah ada pamrih yang baik dan pamrih yang tidak baik? Semua pamrih itu membuat perbuatannya menjadi palsu, Gyoko. Segala macam pamrih itu tidak benar kalau ditujukan untuk menyenangkan diri sendiri dan baru benar kalau pamrih itu untuk membahagiakan orang lain. Akan tetapi semua pamrih untuk mendapatkan keuntungan duniawi memang tidak benar, Cheng Moi. Sebaliknya kalau pamrih itu untuk mendapatkan berkartian dan untuk sorga, apakah itu tidak benar? Gyoko, sudah kukatakan tadi bahwa semua pamrih untuk kesenangan diri sendiri itu tidak benar. Apa bedanya pamrih duniawi dan pamrih sorgawi? Pamrih harta dasarnya menyenangkan diri sendiri, dan pamrih berkat atau sorga itu bukankah dasarnya juga untuk menyenangkan diri sendiri? Ingat bahwa sorga digambarkan sebagai tempat yang amat menyenangkan, bukan? Jadi jelas, yang dikejar itu adalah kesenangan, walaupun kesenangan itu diperhalus dengan sebutan sorga. Wah, semakin dalam wawasanmu, Cheng Moi. Mendengar pendapatmu tadi, aku mengerti sekarang dan memang apa yang kau katakan itu benar. Kalau sorga itu digambarkan sebagai tempat yang tidak menyenangkan sebaliknya neraka digambarkan sebagai tempat menyenangkan, maka orang yang berpamrih tentu berbuat baik untuk mendapatkan neraka. Atau kalau sorga itu tidak ada, maka belum tentu orang yang berpamrih itu mau berbuat kebaikan. Engkau benar sekali, Cheng Moi. Akan tetapi aku menjadi penasaran sekali. Kalau begitu, apa yang mendorongmu mengobati orang dan menolong orang kalau engkau tidak mempunyai pamrih? Yang mendasari perbuatanku adalah cinta kasih, Giyoko. Cinta kasih terhadap sesama manusia. Cinta kasih ini yang menghapus semua kebencian nafsu, cinta kasih ini yang menumbuhkan perasaan tanggung jawab dan kewajiban untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Perbuatan yang didorong cinta kasih merupakan kewajiban dalam penghidupan ini, maka tanpa pamrih. Cinta kasih membuat setiap perbuatan tidak bermaksud untuk kesenangan diri pribadi. Cheng Moi, engkau mempunyai kelebihan, pandai mengobati orang akan tetapi bagaimana dengan aku misalnya yang tidak pandai mengobati orang lain? Giyoko, cinta kasih dalam batin merupakan pohon yang akan memberikan bunga dan buah. Bunga dan buahnya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bunga dan buah itu adalah segala macam sikap dan perbuatan yang baik kepada siapa saja. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Aku dapat menolong orang dengan pengobatan. Engkau dapat menolong dengan kepandayanmu, membela yang tertindas menentang kejahatan, itu pun membahagiakan orang. Yang berharta dapat menolong mereka yang hidupnya melarat dan serba kekurangan. Yang pandai dapat memberi penerangan kepada mereka yang tidak mengerti. Yang kuat dapat menolong mereka yang lemah, dan demikian seterusnya. Setiap orang pasti mempunyai sesuatu untuk membahagiakan orang lain dan semua perbuatan itu merupakan buah dari cinta kasih yang tumbuh subur dalam hati sanubari. Kalau ada orang yang tidak memiliki harta karena dia sendiri miskin, tidak mempunyai tenaga karena dia sendiri lemah, tidak memiliki kepandayan karena dia sendiri bodoh, lalu orang seperti dia itu dapat melakukan perbuatan baik apakah? Biarpun andai kata ada pohon cinta kasih dalam hatinya, buah apakah yang dihasilkan pohon itu kalau dia tidak memiliki apa-apa untuk dibagikan kepada orang lain? Engkau agaknya lupa, Giyoko, bahwa setiap orang, biarpun serba tidak mampu seperti yang kau sebutkan tadi, masih dapat melakukan sesuatu demi kebahagiaan orang lain, yaitu sikap yang ramah dan manis budi. Senyum ramah, pandang mati yang tulus, ucapan yang lemah lembut, bukankah sikap ini dapat menyenangkan dan membahagiakan hati siapa saja? Jangan dikira bahwa sikap ini tidak ada harganya. Bahkan jauh lebih berharga daripada harta dan pertolongan apapun juga. Bayangkan, tuaku, andai kata ada orang memberimu harta benda yang amat besar akan tetapi dia memberimu dengan sikap yang memandang rendah, menghina atau marah atau andai kata ada yang menolongmu dengan apa saja namun sikapnya menghina seperti itu, bagaimana tanggapanmu? Hem, aku tidak sudi menerima pertolongannya jawab Cun Giok seketika. Nah, berarti bahwa sikap yang manis budi itu amat berharga, tuaku. Jadi, bagi siapa saja, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, kuat atau lemah, dapat saja memberikan sesuatu yang amat berharga dan dapat membahagiakan orang lain, yaitu sikap yang manis budi, ramah dan sopan. Cun Giok mengangguk-angguk kagum. Benar juga semua pendapatmu tadi. Bahkan sikap baik sekalipun, kalau berpamrih, tentu bukan kebaikan lagi melainkan penjilatan agar mendapatkan sesuatu untuk kesenangan diri sendiri. Benar sekali, Giok ku. Kalau ada cinta kasih dalam hati, maka semua perbuatan kita terhadap sesama kita tentu baik dan benar. Cinta kasih mendatangkan belas kasih dan menyadarkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan kewajiban hidup. Bukan kita yang memiliki harta benda, kepandaian, kekuatan dan segala kelebihan lain. Semua itu milik Tian, Tuhan, yang diberikan kepada kita sebagai berkatnya. Maka, seyugianya kita bersyukur kepada Tian atas berkatnya dan rasa syukur itu kita buktikan dengan menyalurkan berkat itu kepada mereka yang membutuhkan, berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyalurkan berkatnya. Cun Giok tercengang mendengarkan semua ucapan penuh kebijaksanaan yang bukan sekadar merupakan pelajaran itu. Bagaimana seorang gadis muda belia seperti ceng-ceng memiliki pengertian mendalam seperti itu? Hatinya dipenuhi perasaan kagum dan dia semakin tertarik kepada kepribadian ceng-ceng. Bukan hanya tertarik oleh wajahnya yang cantik jelita dan bentuk tubuhnya yang indah, karena keindahan lahiriah itu hanya mengusik rasa cinta nafsu. Akan tetapi dia tergetar oleh kebijaksanaan yang keluar melalui mulut gadis itu. Dia merasa benar betapa amat mudahnya untuk jatuh cinta kepada ceng-ceng. Dia teringat kepada Mendiang Liu Xiangni, adik misalnya yang bernasib malang itu. Dia mencinta Liu Xiangni sebagai adik. Kemudian dia bertemu dengan Chua Iyien dan dia pun kagum dan suka kepada puteri datuk besar Chuliong majikan Bukit Merak itu. Akan tetapi, belum pernah hatinya tertarik seperti ketika dia bertemu ceng-ceng. Namun, Chun Giok tidak dapat melupakan kenyataan bahwa dia telah bertunangan dengan Siok Eng. Teringat akan Siok Eng, dia menghela nafas panjang. Dia telah terikat perjodohan dengan Siok Eng, sungguhpun ikatan itu atas kemauan Mendiang gurunya, dia tidak boleh mengingkari dan harus tetap setia. Biarpun dia jatuh cinta kepada ceng-ceng, hal itu harus dia rahasiakan dan dia tidak ingin melanggar tali perjodohan yang telah diikatkan kepadanya. 36. Ayah Bunda Kandung Tan Eli Hong Kembali dia menghela nafas ketika tangannya merabah saku baju dan merasakan adanya tusuk konde perak sebagai tanda ikatan perjodohan dari Siok Eng. Giok Ko? Mengapa engkau tiba-tiba melamun dan beberapa kali menghela nafas panjang tanya ceng-ceng sambil tersenyum? Chun Giok yang berjalan di sisinya sadar dari lamunannya. Dia menjadi salah tingkah dan gugup karena tiba-tiba saja dia mendapat teguran dan pertanyaan itu. Ah, aku, eh, apa yang kau katakan tadi memang benar, Ceng Moi? Akan tetapi bagaimana mengetrapkannya dalam kehidupan ini? Bagaimana caranya agar cinta kasih dapat bersemayam dalam hati sanubari kita? Memang tidak mungkin kalau kita mengusahakannya sendiri, tuaku. Kita dipenuhi pengaruh nafsu daya rendah yang melahirkan dan memelihara si aku yang selalu mengejar kesenangan. Kalau si aku disenangkan, timbul cinta, kalau disusahkan, timbul benci. Si aku tidak mungkin dapat mengadakan cinta kasih yang sejati, bukan cinta nafsu. Hanya tian yang dapat memberi karunia sehingga cinta kasih dapat bersemayam di hati. Karena itu, satu-satunya jalan hanyalah apabila kita saling mendekatkan diri seutuhnya kepadanya. Kita ini manusia biasa, giyoko, lemah dan tidak berdaya, selalu menjadi permainan nafsu daya rendah. Akan tetapi kalau kita selalu mendekatkan diri dan berserah diri kepada tian, maka dia akan memberi bimbingan kepada kita untuk dapat menguasai nafsu-nafsu kita sendiri. Mereka berdua tiba di Hoa San. Segera mereka dihadapkan pada Goat Liang Sanjin yang biarpun dalam keadaan sadar, namun keadaan tubuhnya lemah sekali. Cheng Cheng memeriksanya, kemudian memberi minum obat pemberian bantok nyocu. Dengan tekun dan penuh perhatian Cheng Cheng merawat dan mengobati ketua Hoa Sanpai itu dan tiga hari kemudian, kakek itu telah sembuh. Tentu saja para pimpinan Hoa Sanpai merasa girang dan berterima kasih sekali kepada Cheng Cheng. Juga Goat Liang Sanjin sendiri mengucapkan terima kasihnya kepada Chun Giok. Pada keesokan harinya setelah Goat Liang Sanjin sembuh, Cheng Cheng dan Chun Giok lalu berpamit meninggalkan Hoa Sanpai. Setelah tiba di kaki gunung, Cheng Cheng berkata, Giok, aku merasa bahagia sekali dapat berkenalan denganmu dan selama ini mengadakan perjalanan bersamamu. Akan tetapi sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Chun Giok terkejut. Tidak terbayangkan sebelumnya dah akan berpisah dari Cheng Cheng. Rasanya sulit untuk dapat berpisah dari gadis yang telah membetul semangatnya, yang dam diam diakagumi dan diakasihi. Berpisah, Cheng Boy. Engkau, hendak pergi ke manakah? Aku akan pulang. Pulang kata ini bagi Chun Giok terasa seperti asing. Ya, pulang ke rumah orang tuaku, Dinan King. Engkau sendiri hendak ke mana, Giokko? Aku? Ah, aku akan merantau. Selamat berpisah, tuaku. Aku harus cepat pulang mengabarkan tentang kematian Susiok Ing Yang Yoksian kepada ayahku. Gadis itu mengangkat kedua tangan memberi hormat dibalas oleh Chun Giok. Selamat jalan, Cheng Moy, semoga aku akan dapat bertemu lagi denganmu, kata pemuda itu dan ketika gadis itu pergi dengan menggunakan ilmu berlari cepat sehingga yang tampak hanya bayangan putih berkelebat, tiba-tiba saja hatinya terasa kosong seolah semangatnya terbawa terbang oleh Cheng Cheng. Chun Giok menghela napas panjang dan taulah dia bahwa kini dia benar-benar menemukan seorang gadis yang telah merebut cintanya. Dia jatuh cinta kepada Cheng Cheng seperti yang belum pernah dia alami terhadap gadis lain. Namun tiba-tiba muncul bayangan wajah Siok Eng dan dia menghela napas panjang lagi. Tidak. Aku tidak akan mengingkari janji serunya dalam hati dan dia pun melanjutkan perjalanan tanpa tujuan tertentu, akan tetapi seperti dengan sendirinya, kedua kakinya mengayun langkah ke arah perginya Cheng Cheng. Ternyian dalam telinganya pelajaran guru besar Hong Hu Chu dalam kitab Tiong Yong seperti yang diajarkan Pak Kong Lo Jin kepadanya, pasal pertama ayat keempat. Sebelum timbul senang, marah, duka dan suka perasaan dalam keadaan tegak seimbang. Apabila berbagai perasaan itu timbul namun dapat mengendalikan, itu dalam keadaan selaras. Tegak seimbang adalah pokok terbesar dunia selaras adalah jalan utama dunia. Teringat akan pelajaran ini, Chun Giok bernafas panjang dan dalam sehingga perasaannya yang tadinya terguncang itu menjadi tenang kembali, lalu dia pun menggunakan ilmu berlari cepat melanjutkan perjalanannya merantau. Tan Kun Tek yang berusia sekitar 50 tahun tinggal di kota Seng Hailian, tak jauh dari Nan King. Dia seorang laki-laki yang tampan dan gagah. Ilmu silatnya tinggi karena dia adalah seorang pendekar dari Bu Tong Pai. Ketika muda, namanya terkenal di dunia Kang O dan dia juga ikut membelat tanah air ketika diserbu pasukan Mongoi. Kini dia membuka sebuah perguruan silat dan menjauhkan diri dari urusan dunia Kang O. Tan Kun Tek hidup berdua dengan istrinya yang berusia sekitar 43 tahun dan masih tampak cantik dan lembut. Suami istri ini hidup sederhana dengan penghasilan Tan Kun Tek yang tidak berapa besar sebagai seorang guru silat. Di Seng Hailian, Tan Kun Tek lebih dikenal dengan sebutan Tan Kau Su, guru silat Tan. Biarpun suami istri ini tampak rukun dan hidup tenteram di rumah mereka yang tidak berapa besar namun memiliki tanah lapang di belakang rumah sebagai tempat latihan silat, namun keduanya seringkali tampak duduk melamun dengan wajah seolah matahari tertutup awan. Mereka berdua hanya mempunyai seorang anak, akan tetapi ketika anak perempuan mereka itu berusia 2 tahun, pada suatu malam anak itu lenyap diculik orang. Mereka tahu siapa penculiknya, namun semua usaha Tan Kun Tek mencari penculik itu gagal. Penculik itu seperti menghilang bersama putrinya. Tan Kun Tek tahu benar siapa penculik putrinya. Dahulu, sebelum bertemu dengan gadis yang kini menjadi istrinya, dia berhubungan akrab dengan Gakli, seorang pendekar wanita yang cantik dan gagah. Akan tetapi, Tan Kun Tek tidak suka dengan watak Gakli yang keras dan suka mengandalkan ilmu silatnya yang memang tinggi sehingga terkadang suka bertindak kejam. Maka begitu bertemu dengan gadis yang lembut, lemah dan sabar, cintanya berpindah dan dia lalu menikah dengan gadis itu, tidak mempedulikan Gakli yang menjadi marah. Pernah Gakli berusaha pada suatu malam untuk memasuki rumah dan membunuh istrinya. Akan tetapi masih untung bahwa kebetulan sekali Goatli yang sanjin yang ketika itu belum menjadi ketua Hoa San Pai dan merupakan sahabat baik Tan Kun Tek, memergoki dan berhasil menggagalkan niat jahat Gakli dan mengusirnya. Maka, ketika putrinya hilang diculik orang, Tan Kun Tek dapat menduga siapa penculiknya. Tentulah Gakli yang hendak membalas dendam. Pada suatu sore, Tan Kun Tek dan istrinya duduk di ruangan depan, seperti biasa setelah semua murid yang jumlahnya belasan orang itu pulang sehabis latihan silat. Mereka tampak serius bercakap-cakap dengan suara lirih. Bagaimana nanti kalau Kim Ta Chiang Kun datang dan minta keputusanmu tanya nyonyatan dengan cemas? Tan Kun Tek mengerutkan alisnya yang tebal. Aku sudah mengambil keputusan menolak permintaannya. Tetapi, itu adalah sebuah perintah wanita itu berseru dengan gelisah. Jangan hanya Kim Ta Chiang Kun, Panglima Besar Kim, biarpun Kaisar sendiri yang memerintahkan, aku tetap tidak sudi melatih para para jurid Mongol. Aku tidak mau menjadi pengkhianat bangsa. Aku latih mereka untuk membunuhi rakyat kita. Huh, jangan harap. Yang mereka bicarakan itu adalah tentang permintaan Kim Ta Chiang Kun yang datang tiga hari yang lalu. Panglima Kim itu datang berkunjung dan minta, bahkan memerintahkan Tan Kau Su untuk melatih ilmu silat kepada para para jurid pasukannya. Dia diberi waktu sampai tiga hari untuk memutuskan, disertai penegasan bahwa itu merupakan perintah yang harus ditaati. Dan hari ini, tiga hari telah lewat dan Tan Kau Su harus memutuskan untuk menaati perintah itu. Apalah yang mereka tunggu dengan hati tegang itu pun tiba. Terdengar derap kaki kuda berhenti di tepi jalan depan pekarangan rumah mereka. Tan Kuntek dan istrinya memandang keluar dengan hati tegang. Lalu muncullah orang yang mereka tunggu-tunggu. Seorang Panglima Mongol yang bertubuh tinggi besar, mukanya berwok, pakaiannya gemerlapan, memasuki pintu pagar diikuti selosin orang prajurit. Wajahnya bengis ketika dia melangkah dengan tegap menuju ke rumah di mana suami istri itu menanti. Setelah Panglima itu tiba di berada atau ruangan depan, Tan Kuntek dan istrinya bangkit berdiri. Kim Tachi Yangkun, silakan duduk kata Tan Kuntek ramah. Terima kasih, kata Panglima itu tanpa mengambil tempat duduk dan langsung dia bertanya. Bagaimana, Tan Kausu, tentu engkau sudah mengambil keputusan, bukan? Marilah bersama kami ikut ke markas dan mulai dengan tugasmu mengajarkan silat kepada para prajurit pasukanku. Wajah Tan Kuntek berubah kemerahan, berbeda dengan wajah istrinya yang menjadi pucat. Dia memberi hormat dan menjawab dengan suara tegas. Maafkan saya, Tachi Yangkun. Terpaksa saya tidak dapat memenuhi permintaanmu. Pengetahuan saya tentang ilmu silat tidak ada artinya dan tidak cukup berharga untuk melatih pasukan Tachi Yangkun. Panglima Mongol itu mengerutkan alisnya dan matanya yang sipit itu mengeluarkan sinar menakutkan. Tan Kausu, engkau adalah murid Butong Pai, jangan bilang bahwa engkau tidak pandai ilmu silat. Berani sekali engkau menolak perintahku, berarti perintah petugas kerajaan Goan yang jaya? Saya tidak menolak, hanya merasa tidak mampu, Tachi Yangkun. Alasan kosong. Siapa tidak tahu bahwa engkau dahulu juga membantu pasukan peribumi yang melawan pasukan kami. Kalau engkau menolak, berarti benar kecurigaan kami bahwa Butong Pai mengambil sikap anti-pemerintahan kerajaan kami. Engkau berani menentang perintah, berarti engkau hendak memerontak. Tidak, Tachi Yangkun, saya tidak bermaksud memberontak, kata Tan Kuntek dengan tenang dan suaranya tegas. Tangkap pemberontak ini bentak Panglima Mongol yang bernama Kim Bayan itu. Dua orang prajurit maju hendak menangkap Tan Kuntek, akan tetapi guru silat ini bergerak cepat dengan tamparan dan tendangan kakinya sehingga dua orang prajurit itu roboh. Kim Bayan marah sekali, akan tetapi dia bergerak cepat ke depan dan tahu-tahu nyonya Tan telah dia tangkap. Tan Kuntek, menyerah atau istri muku bunuh lebih dulu bentak Kim Bayan yang sudah mendekatkan tangannya ke arah kepala wanita itu. Tan Kuntek maklum bahwa sekali Panglima itu menggerakkan tangannya, nyawa istrinya tidak akan dapat diselamatkan lagi. Tentu saja dia tidak ingin mengorbankan istrinya, maka dia mengangguk dan berkata, Saya menyerah, akan tetapi jangan ganggu istriku, Tachi Yangkun. Tan Kuntek dan istrinya lalu dibelenggu kedua tangannya dan dibawa ke markas pasukan kerajaan Mongol yang berada di luar kota Senghailian. Tentu saja penangkapan suami istri Tan ini membuat para tetangganya menjadi panik dan berita tentang penangkapan guru silat Tan dan istrinya itu segera tersebar di seluruh kota dan menjadi bahan percakapan orang. Akan tetapi siapa yang berani mencampuri urusan Panglima Kin, yang menjadi Panglima besar untuk seluruh pasukan yang berada di Provinsi Santung, bahkan kini kekuasaannya juga sampai di Nanking. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi menjelang tengah hari, Tan Lihang memasuki kota Senghailian. Jantungnya berdebar tegang. Inilah kota kelahirannya, tempat tinggal ayah ibunya seperti yang ia dengar dari gurunya, Bantok Kui Bo. Tentu saja ia sama sekali tidak ingat akan kota itu, bahkan bagaimana wajah ayah ibunya pun ia tidak ingat karena ia baru berusia dua tahun ketika ia diculik gurunya. Akan tetapi mencari rumah ayahnya yang bernama Tan Kuntek di kota itu tidak merupakan hal yang sukar. Ia bertanya kepada orang yang berjualan di sebuah warung, apakah orang itu mengetahui di mana rumah Tan Kuntek. Pemilik warung itu, seorang laki-laki setengah tua, memandang Lihang dengan matah, terbelalak. Tan Kuntek? Maksudmu Tan Kau Su, Nona? Tentu saja Lihang tidak tahu apakah ayahnya itu menjadi guru silat, akan tetapi karena ia mengerti dari gurunya bahwa ayahnya dulu seorang pendekar, tentu saja ayahnya itu ahli silat, dan bukan mustahil kalau dia menjadi guru silat. Betul, Paman. Di mana rumahnya? Orang itu menjawab dengan lirih dan kaku, tampaknya seperti orang takut karena sebelum menjawab dia menoleh ke kanan-kiri. Di sana, belasan rumah dari sini. Setelah berkata demikian, orang itu masuk ke belakang, meninggalkan warungnya tak terjaga. Lihang merasa heran akan tetapi ia lalu melanjutkan pencariannya. Setelah melewati belasan buah rumah, dia melihat sebuah rumah dan di pendapar rumah itu duduk seorang wanita setengah tua dan ia menangis tanpa suara, sesenggukan dan tampaknya gelisah. Lihang merasa tertarik dan ia lalu memasuki pekarangan rumah itu. Wanita yang sedang menangis itu mengangkat muka memandang, cepat ia mengusap air metu dari pipinya dan bangkit berdiri memandang Lihang dengan heran. Nona mencari siapa dan ada keperluan apa? Bibi, tolong tanya di manakah rumah Tan Kuntek? Wanita itu memandang dengan meta penuh selidik, lalu menjawab ragu. Ini rumah kau su Tan Kuntek, akan tetapi. Ah, tolong beritahu mereka bahwa aku datang. Nona, harap katakan dulu engkau siapa dan ada keperluan apa engkau hendak bertemu dengan Tan Kau Su? Aku Tan Lihang, putrinya akan tetapi. Ia segera teringat bahwa tentu saja wanita ini tidak tahu. Ia telah hilang dari rumah orang tuanya sejak berusia dua tahun. Bahkan ayah ibunya sendiri pun pasti tidak mengenalnya, apalagi orang lain. Putrinya? Akan tetapi, saya mendengar bahwa putri mereka hilang belasan tahun yang lalu. Benar, putri mereka diculik orang. Akulah putri mereka yang diculik itu. Sekarang aku datang ingin bertemu mereka. Dimanakah ayah ibuku? Tolong beritahu mereka kata Lihang tidak sabar lagi. Tiba-tiba wanita itu menangis lagi, menutupi muka dengan kedua tangannya. Lihang menyentuh pundak wanita itu dan bertanya tidak sabar. Bibi, engkau ini mengapa? Mengapa menangis? Mana ayah ibuku? Dengan sedih wanita itu menjawab sambil menangis. Mereka, mereka, kemarin ditangkap dan dibawa pasukan pemerintah. Ditangkap pasukan Lihang terkejut bukan main. Akan tetapi ia segera dapat menenangkan perasaannya dan ia lalu membimbing wanita itu untuk duduk di atas kursi dan ia sendiri duduk di depannya. Tenanglah, Bibi. Jangan takut dan jangan menangis. Aku adalah putri mereka dan aku akan menolong mereka. Akan tetapi ceritakan dulu siapa Bibi ini dan apa yang telah terjadi dengan ayah ibuku kemarin. Nada suara Lihang memerintah dan wanita itu dapat menghentikan tangisnya setelah menggosok kedua matanya dengan ujung lengan bajunya. Nona, saya bernama Syok dan menjadi pembantu rumah tangga Tan Kausu selama 10 tahun lebih. Karena saya seorang janda yang hidup sebatang kera, maka saya dianggap keluarga sendiri oleh Tan Kausu dan Tan Hujin. Kemarin sore, seorang panglima datang bersama selosin orang prajurit dan dia menangkap Tan Kausu dan Tan Hujin, dibawa pergi dari sini. Semua orang di kota ini sudah mendengar akan penangkapan itu. Airh, saya merasa sedih dan bingung, Nona. Apa yang dapat dilakukan seorang perempuan seperti saya? Ia menahan isaknya. Lihang marah sekali, juga di samping kemarahannya ia merasa menyesal. Ketika ia meninggalkan Choat untuk mencari orang tuanya di Senghailian dekat Nanking ini, ia melakukan perjalanan seenaknya dan tidak tergesa-gesa. Ia menikmati perjalanan itu, kalau melewati kota ia berhenti 1-2 hari lamanya dan kalau melewati daerah yang indah pemandangannya, ia pun menunda perjalanannya, sehingga ia amat terlambat tiba di Senghailian.